Intro Terima Bantuan 100.000 masker Gubernur Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hulu Terkait evaluasi serta tindak lanjut penanganan COVID-19 Pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengungkapkan ada 12 kota di Indonesia Penyumbang kasus positif tertinggi, salah satunya kota Pekanbaru Sehingga pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi penanganan COVID-19 Dan berharap puskesmas serta petugas kesehatan memberikan penyuluhan secara masif Bapak Presiden kita Jokowi Bodo melipis Bahwa Riau ini juga termasuk penyumbang kasus positif yang ada di Indonesia Termasuk Riau ini juga termasuk kasus penyumbang bertambahnya kematian setelah Sekarang kita ini selalu satgas provinsi, satgas kabupaten, tak mungkin Jokowi Riau Ini kan menyangkut tentunya kondisi daerah Sehingga kemarin Jokowi mengatakan ada gubernur sekumpah yang di Indonesia Penyumbang kasus positif yang di Indonesia termasuk obat kanan Dalam kesempatan tersebut, gubernur Riau juga menyerahkan bantuan obat-obatan, masker, dan bibit tanaman Pemerintah Provinsi Riau kembali menerima bantuan masker dari PT Riau Andalan Palt and Pepper Dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKAS Indor Riau Penyerahan masker berlangsung di gedung daerah pada hari Senin 20 Oktober 2020 Dalam sambutannya, gubernur Riau menyampaikan saat ini pemerintah memaksimalkan pencegahan Dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 Kami tentunya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih sebesarnya Atas perhatiannya dan berangkat membantu meringankan penanganan COVID-19 Yang sekarang masih berlangsung Sekarang memang kami dalam langkah penanganan COVID-19 Kita sekarang menangannya di hulu Maksudnya di hulu ini memang mulai dari upaya pencegahan yang lebih banyak Sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat kita Agar dia tahu tentang bahaya COVID-19 Apa yang kami sekarang laksanakan di hulu ini Maksudnya sekarang kita harapkan agar jangan sudah terjadi COVID-19 Nanti positif baru kita sibuk PT Riau Andalan Palt and Pepper menyerahkan 100 ribu lembar masker Sementara Apkasindo menyerahkan 50 ribu lembar masker Gubernur Riau menghadiri panen jagung kelompok Tani Santri Indonesia Di RA Kopi Aren Agro Wisata Jalan Palas Kecamatan Rombai Kota Pekanbaru Pada Senin 20 Oktober 2020 Dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau menghimbau masyarakat Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan Baik padi maupun jagung serta ubi guna persiapan pangan Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Hari ini kami bisa melihat tanaman jagung Yang awalnya diminta oleh Pak Ustri Ahmad ini Untuk menanam perdana Jadi Alhamdulillah hari ini sudah panen Dan hasilnya juga cukup bagus Menurut apa yang disampaikan oleh Dina Pertanian Termasuk yang cukup bagus Dan inilah nanti yang sesuai prioritasnya Dan inilah yang akan dikembangkan Di wilayah kota yang ada di Riau ini Dalam rangka untuk meningkatkan tanaman pangan Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau Mari kita tingkatkan produksi tanaman pangan kita Baik tanaman padi maupun juga tanaman jagung Termasuk tanaman ubi Karena bagaimanapun kita butuh Tentunya kesiapan pangan kita Untuk menghadapi pandemi COVID-19 Karena semua negara sekarang adalah butuh pangan Jadi karena itu sekarang ini kami di Komisi Riau Sedang menggalakkan upaya untuk meningkatkan tanaman pangan Baik meningkatkan usaha tanaman padi Maupun juga tanaman jagung Dan juga tanaman ubi Dan ini semua adalah bagian untuk meningkatkan tanaman pangan Yang ada di Komisi Riau Alhamdulillah Disela-sela kesibukan beliau Gubernur Riau menghadiri sarasehan dengan pimpinan pondok pesantren Seprovinsi Riau dan Kepala Kantar Wilayah Riau secara virtual Di kediaman Gubernur Riau Rabu 21 Oktober 2020 Gubernur Riau menyampaikan dalam mewujudkan pondok pesantren yang ideal Ada tujuh standar yang harus dimiliki oleh pondok pesantren Guna terwujudnya fungsi pesantren yang baik Standar ideal pesantren Penataan lingkungan pondok pesantren yang asri Standarisasi kualitas kustad Piai pondok pesantren Pembentukan halakah ilmu santri pondok pesantren Praktik ibadah di lingkungan pondok pesantren Kemudian pengabdian masyarakat sekitar pondok pesantren Optimalisasi fungsi perusahaan Kemudian juga kerjasama dengan lembaga eksternal Dinkes, Polres, Dinsos, BNK, dan lain Fungsi pesantren sebagai pengkandaran pemikir-pemikir agama Center of Sailor Kemudian sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia Sebagai lembaga yang punya kekuatan melakukan pemberdayaan masyarakat Agent of Development Kemudian juga sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial Sosial ching di tengah perubahan terjadi Terima kasih kami sampaikan kepada semua pimpinan pondok pesantren Dan sebuah forum Bersama seluruh pengurus Kami mengucapkan terima kasih yang paling besarnya Bersama pemerintah Faktiriau Bersama Pakakan Wir, Kementerian Agung Faktiriau Yang telah menyegarkan salat sehari Memang barangkali waktu kita sempit Namun demikian setidaknya ini juga sekaligus Dan kami juga berharap Barangkali terhadap pondok-pondok Yang memang sekarang sudah mampu Melaksanakan kegiatan-kegiatan proses belajar dan menghajar Gubernur Riau mengikuti rapat penanganan COVID-19 Bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Secara virtual di gedung daerah Balai Serindit Rabu 21 Oktober 2020 Dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau menyebutkan langkah yang diambil pemerintah guna penanganan COVID-19 Di antaranya menyediakan tempat isolasi bagi kasus ringan Dan gencar melakukan penyuluhan secara masif ke daerah Video ini memang yang tinggi ini adalah peran terbaru Jadi 50,5% itu adalah dari terbaru Yang apa yang terjadi selama ini di terbaru ini memang banyak Kemarin melakukan isolasi mendidih Ini kebanyakan di rumah Kemudian minggu lalu kami sudah rapat dengan Pak Riau Kota Bahwa yang isolasi sendiri, yang ringan Ini memang kita sudah setiapkan juga perubahan ringan dan isolasi Dengan menggunakan baik perkenaan dengan diklet kita yang ada dikletan baru Kemudian juga Pak Riau Kota juga sudah menyiapkan juga beberapa perubahan ringan Kami juga sudah menunggu ke daerah agar di semua daerah akan mempersiapkan kareninya Gubernur Riau membuka sekaligus memimpin langsung pertemuan terkait sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Di ruang melatih kantor Gubernur pada hari Kamis 22 Oktober 2020 Gubernur Riau berharap dari sosialisasi yang dilakukan Nantinya akan ada masukan yang dapat diteruskan kepada pemerintah pusat terkait penyusunan rencana peraturan daya Karena memang pada waktu sosialisasi Pak Menteri Riau mempunyai masukan pertama yang berkaitan dengan RPT Ini adalah rencana peraturan mereka karena kita dapat mempunyai masukan untuk memberikan masukan Karena ada keseorang penggunaan rencana peraturan terkait penyusunan yang akan berkaitan dengan Pak Menteri Riau Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020 Pemerintah Provinsi Riau menggelar zikir akbar dan berdoa bersama untuk keselamatan bangsa secara virtual Di kediaman Gubernur Riau Kamis 22 Oktober 2020 Melalui kesempatan ini Gubernur Riau mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi pondok pesantren Untuk kemajuan pendidikan anak-anak Riau Hari ini kita semua dalam keadaan sehat luar biat Dan kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional yang kelima tahun 2020 Dengan beberapa rangkaian kegiatan Karena pada malam hari ini kami mengajak kita semua Agar mengikuti kegiatan zikir akbar Dari rumah ke dinas kediaman kami Dan sekaligus doang bersama Untuk keselamatan bangsa Melalui kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih yang selesai Sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Di tengah peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan 100 ribu masker Untuk santri ke seluruh pondok pesantren Seriau Terima kasih kerana menonton!